tes 13 tss 123 Oke halo guys lagi di channel gua hari ini harga bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Spice and Wolf remake episode ke-16 kayak gitu jadi ya deh secara sebelumnya itu kemarin sih bisa dibilang CMC nyari tahu ya berkaitan sama Yaitu dimana keberadaannya Yaitu ya gimana itu adalah tempat yang waktu itu memuja dewa Serigala dan dia nyari tahu tempat itu dimana kemarin nemu di sekitarannya lanos ya lanus kemarin yang dimana itu ya di sekitaran situ waktu itu sih apa sih kalau itu pernah muncul situ dan ngomong sama orang lah ya di situ gitu jadi teki di sekitaran lanos dan makanya akhirnya tadi sih dapet informasi itu kan dari yang siapa kemana mau ke Onesan yang itulah yang rambut hitam itu dan kemudian diakhiri juga dengan si siapa namanya si Lawrence itu dia menemukan itu mendengar ya dari anaknya bukan anak sih pekerja nya dari temennya dia itu kan yang pedagang itu dimana langsung lari itu nah kita nggak tahu tuh istilahnya apa yang terjadi gitu ya Apakah itu something nah kita masih belum tahu jadi halah soalnya kita mantap episode ke-16 dari spasional free make Hai Oke 16 kita mulai saja 123 Hai 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 Oh ada pening nih ya dah pening Oh iya kan bener kan ya menyatakan cintaku dengan tulus gila-gila langsung straight forward ya gila-gila langsung direbut aja kreditur akan menjadi oleh dia bakal jadi ini bakal jadi apa namanya Hai hulu si Lawrence ya oke Gek, langsung play along gitu ya Oke Atau mungkin semacam strategi kah? Oke, jadi setelahnya kayak apa namanya Dia ini ya langsung ya Gila Oke, gila Kayak rebutan holo Oke, menarik nih Menarik Tapi kita masih belum tahu juga tuh ya Si holo bakal ngikut si Amartya Amartya atau 3 Tapi intinya ya itu Maksudnya kayak Apa namanya Si Amartya itu Emang dia kan Suka sama holo kan Dan dia mungkin Setelah yang kemarin Dia ngabisin waktu bareng tuh Mungkin akhirnya mulai ini Mulai kayak Memberanikan diri lah Bahasanya Ya laki sih Gue respect sih sama Amartya Apalagi dia juga gak tahu bahwa Holo itu Dekat sama Lawrence gitu Jadi setelahnya Jadi ya Dan kiranya Dia itu terjebak sama utang itu gitu Apalagi itu si holo kan Skenarionya kan Ya Mas juga Agak-agak berbahaya gitu loh Skenarionya yang dibilang sama si holo kan Jadi apaan tes dia mau nyelamatnya si holo anjing Si Eh ya si Amartya Amartya Malam festival dan perlengkapan tidak utuh Oh berarti emang beneran nih ya Beneran kejadian ini Bukan metode yang mengesankan Oh berarti dia beneran bisa ngumpulin seribu itu ya Hmm Hmm Iya Nah menikmati aja sih holo Ini sama kayak gede-gede ya Hahaha Terima kasih telah menonton. 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 Oke Oh langsung pada mau minta dia Antri Oh ada Narinya juga Oke Gila Oke Disini hari festival lah bahasanya ya Tapi gue yakin kayaknya si Yaduh udah habis Banyak minum nih Oke A la A A A A A A Jangan tidur di sini. Ini ada tulisan di sini. Harku sudah menemukan di sini. Di sini? Surat apa nih? Diana Oh gak dibaca dulu Iya Itu sih ini sih yang rambut hitam Diana Lenos namanya ya Hutan sebelah timur Lenos Iya tapi udah kayak sedih gitu kayaknya Apa gimana? Iya Iya Ah fix ini kayaknya Gara surat itu tuh nanti dia bakal terima si itu Surat itu bakal jadi trigger tuh Gue yakin akan suatu hal kayaknya Soalnya Siam sih gak main baca aja nying Oke apa nih Oh kotak itu Oke Iya yang peramal itu tuh Jadi dia itu pura-pura jadi peramal untuk ngejual itu Kayaknya sebagai sarbat duit Apalagi aktifasi fal kan sebelumnya Inquisitor Pergi setelah menjual piritnya disini Gila Dan dia dapet banyak Sekarang naik sih Wah 270 Gila jadi barang langka ya Nah itu dia tuh triggernya tuh nanti tuh Buat situ bisa dapet duit banyak tuh si Siapa Siam mati Puluhan kali lipat ya Gila Gila Iya jadi makanya para-para ribut semua CMC lagi seneng-seneng Oh ini langsung Pakai kredit gini Berarti ada something kah Uang utang paku Oh iya Iya udah susu udah Udah budain nih dong Enggak gak gak MC lo Kalau begini pasti dia bakal kabur Ini holoy Oke Jadi dia bakal ngegalang dana Seratus Eh seribu koin Oh kan Nah nih holo nih Dia baca suratnya nih Oke soalnya something nih kan Mungkin berkaitan sama Yojitsu kayaknya Oh udah bisa baca co Oh yo itu kenapa-napa nih kayaknya nih Udah hancur kayak Yojitsu bagaimana Apa isi suratnya Oke Oke iya mulai ada pertekaran nih let's go iya dari itu loh yang waktu pas dia ada ngeceramah itu loh iya iya aduk iya iya ini hari sekarang Oke ya saya emangnya sih Halo apa sih soknya gara-gara kabar Boya sudah hancur so ya tempat pulang udah enggak ada Kedutara kan di sini maksudnya di kota yaitu itu sebenarnya Wow let's go hai 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 gila setanya kesitu ya ini si Allah udah bener ini banget nih lagi-lagi enggak apalagi enggak ini banget nih iya dia lagi-lagi gak stabil ini nah itu dia sih ini amati ya bisa lagi ya aduh aduh bagus rapanya cowok anjing-anjing ngerasa sih gua sih nah tuh isi suratnya apa tuh udah ke tempatnya Diana nih kayaknya nih shortnya apa coisi suatu itu kan yang dia udah hancur itu kan tempatnya bagaimana otak pedangkal pedagang keliling dan papan nama pedagang kota Oke ya tadi untuk episode ke-16 ya dari Spice and Wolf remake ya tadi untuk episode ke-16 ya dari Spice and Wolf remake aja dramanya bagus saya tuh uh greget tadi tuh sepanjang apa adegan tadi karena ya udah gua juga lah bahwa apa nggak bakal semulus itu itu juga gitu pas tadi Lawrence bilang Hah Allah pasti maka ikut gua gitu ah gua udah pilih kayak nggak mungkin aja jadi udah kayak gini-gini lu Jemawah kayak gitu pasti bakal gagal cok pasti plotnya bakal diarahkan ke hal yang lain tentu bener kan jadi kayak apa kuncinya itu adalah di yoitsu itu jadikan intinya kan selama ini kan si MC kan si Lawrence ya ya itu udah tahu ya bahwa apa yoitsu itu apa di bisa dibilang ya sudah dihancurkan lah bahasanya gitu pepe sama gereja topegit pokoknya yang dari orang yang waktu itu dari kota mana tuh ya yang tepat mereka mau beli itu sebelum datang ke kota ini kalau nggak salah yang dari pengkobbah itu itu kan waktu ada ngomong terkait dengan kota yang ini dan lainnya udah hancur dan lainnya kayak gitu nah tapi waktu itu dia berusaha untuk memastikan hal tersebut dia memastikan hal tersebut dengan nanyain ke Diana yang apa namanya yang kemarin tuh yang rambut hitam Nah dari situ akhirnya bisa dibilang disuruh nyari tahu dan lainnya tempatnya ada di mana dan lainnya akhirnya baru dikonfirmasi lagi tadi sama surat itu jadi surat tadi itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang benar bahwa di kota yoitsu itu memang sudah tidak ada sudah hancur atau kayak gimana lah bahasanya gitu gitu nah siap-siap sudah tahu akan hal tersebut tapi dia mau confirmasi baru baca tadi yang terakhir tadi kan istilahnya kayak gitu nah makanya tadi kira-kira itu tadi kan awal-awalnya ya rencananya adalah kan apa sih si Amati ya Amati kan dia berusaha untuk ngerebut holo alasannya itu adalah karena namanya si siapa namanya si holo ini kan skenario nya lah dia adalah biarawati yang dimana biarawati yang terdiri tutang ya dimana terikat dengan si Lawrence kan dimana akhirnya si FC holo kan disini kayak dia apa kayak bu apa ya kayak mengapa sih bahasanya mengparah bola gitu ya apa yang diarah alami ini dan lainnya kayak aku begini aku begitu dan lainnya dan itu dipercaya sama si Amati makanya kenapa dia tuh sampai berani untuk ngejual aset sampai tadi senilai seribu trainee yang alasannya itu adalah untuk karena dia suka sama holo dan juga dia pengen ngebebasin holo dari utang tersebut gitu nah dari situ sebenernya udah yakin kayak wah dia pasti udah bakal ikut Amati dia dimana si MCT ke sok-sok ini kan sok-sok apa namanya kayak yang terima tantangannya terus akhirnya ini nih dalelena gitu ya dan dia yakinnya adalah karena dia percaya sama si holo gitu udah lupa bahwa dia lupa menanyakan kepercayaannya holo ke dia itu 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 cuman di penuh sudah hebat sih maksudnya kayak apa Laurens tuh percaya banget sama holo tapi kan kunci utamanya adalah dari rencana itu adalah kepercayaannya holo ke Laurens ini akan kayak gitu kan ikut dipatahkan dengan yang tadi ketika tujuan deteng adalah ke Yoitsu gitu yang ternyata ya Yoitsu dinyatakan sudah hancur gitu setelah dia baca kertas itu jadi akhirnya apa namanya ya itu triggernya jadi situ akhirnya tadi sih gara-gara hal tersebut gitu ya gara-gara hal tersebut gara-gara apa surat itu ya tadi sih holo jadi agak gak stabil secara mentalnya gara-gara ya baiklah karena kan selama ini kan dalam pikirannya dia dia udah ngikut sama Laurence terus apa dan ngakui perjalanan sejauh ini dalam lainnya semua itu kan dia lakukan adalah untuk pergi ke kampung halamannya dia yaitu lebih Yoitsu itu kan di utaranya di Yoitsu ini gitu cuma ketika dia tahu bahwa ya sini sudah hancur gitu jadi kayak lagu bisa pulang kemana nih gue sendirian gitu soal akan dia pun juga nggak bisa percaya sama Lauren sekarang Lauren sendiri sudah tahu kejadian itu kayak gimana dan tarikasi holo sampai sampai ngomong kan bahwa apa kamu kamu tuh suka kan dengan domba yang lemah segera gimana kamu setelah tahu bahwa apa bahwa Yoitsu sudah hancur dan gimana apa setelah melihat reaksi sekarang dan lainnya kayak gitu lah bahasanya jadi dia itu akhirnya bisa dibilang eh bukan gue mau ngomong fitnah bukan fitnah apa ya ya pokoknya kayak menyalahkan Laurence lah jadi bahasa itu kayak lo itu nggak ngomong ke dia lebih dulu gitu tapi kan kalau kita bilang desisnya Laurence dia ya enggak mungkin di tiba-tiba ngomong begini karena kayu sini ada tujuannya dia gitu tujuannya si siapa namanya tujuannya si eh Holo jadi mungkin apa namanya si Laurence itu pengen supaya kita kesana dulu aja cuma emang bener seperti apa di luas sama holo maksud gua ya lu pengen aja lu kayak diberikan harapan nih supaya bisa balik ke Yoitsu gitu kan setelah lu tahu bahwa yaitu bisa dibang terbilang hancur gitu ya maksud gua holo bilang begitu ya bener juga maksudnya kayak lu udah tahu yoitsu hancur udah tahu dari awal kan tapi kalau nggak ngomongin ke gua atau mungkin ya lu mau gua sampai kesana sekarang gua menemukan itu udah nggak ada gitu kayak gitu loh jadi kayak apa di momen tadi itu sebenernya bisa nyalain siapa-siapa karena dari sisinya holo pun juga dia pasti kecewa banget dan sisinya Laurence juga ngelakuin kesalahan juga gitu jadi ya itu tuh intinya akhirnya kayak kurang komunikasi aja gitu padahal awal-awal udah bahagia gitu kan joget-joget gitu ya jadi kira tadi ya triggernya kenapa akhirnya mereka misah ini tadi mungkin kemungkinan adalah gara-gara kejadian itu aplikasi holo kan juga akhirnya mulai nggak stabil kan dia mulai nggak stabil mulai kayak dia mempertanyakan kayak kamu tuh buat apa gua itu buat itu apa gitu bagi si Halo itu buat si Laura itu apa gitu karena kan apa selama ini kan dan terima kayak apa contohnya tadi dah dimana kontrak itu selama 1000 trainee kan tadi itunya kan seribu dan juga adalah kontrak yang dibilang bahwa amati itu bakal bisa mendapatkan holo kan Nah tadi maka sampai ke titik dimana sih waktu ngomong bahwa apa namanya dia apa 1000 trinity trinity itu trinity apa trainee itu bakal menutupi kerugiannya akan masa kerugian itu adalah kalau misalkan holo diambil sama alati jadi kayak pagi Lauren sendiri yaitu batis ribu tren itu udah cukup dong istilahnya gitu untuk menutupi kerugian dimana lu nggak bisa dapetin gua isinya kayak gitulah jadi kayak apa ajir aja dramanya bagus ya udah salah kayak nyatirnya tuh kayak aman damai tentram jaya-jaya gitu ya tapi akhirnya ketika dia baca surat ya gua udah yakin sih bakal begitu dan gila sih tadi keren sih cara ininya ya cara apa namanya cara tadi nge-reveal drama tadi loh karena gua tuh nggak nggak mikir bakal apa namanya mencari ya apa mencari Yoetsu itu bakal mengarah ke sini mengarah ke apakah kemarin gua memperkirakan emang bener bahwa kemungkinan sih amat itu bakal ngerebut sih MC ngerebut si holo kan tapi caranya adalah dengan dia tadi kontrak gitu kan ketelah itu bayar nanti mungkin si amati bakal ngikut sama si apa sama si ho eh holo bakal ikut sama amati gitu jadi kemungkinan bakal menjadi per apa perhebohan besar tuh nanti itu istilahnya gara-gara kejadian ini dan ya baik lagi ya maksud gua apa di posisi ini emang kadang bisa disalahin sih enggak ada yang salah lagi pesen imut gua emang salah komunikasi aja Laura itu nggak ngomong terkait dengan kabar yui yang dia ini dan apa namanya dia nggak sempet buat nyari ember kasih toho dan dia dan holo itu taunya itu dengan cara terburuk yaitu adalah ya tadi dengan baca surat itu di posisi dimana si holo itu berharap sekali gitu loh untuk sampai ke sana jadi kayak kayak apa-apa ya kayak gitulah bahasanya gitu dan api juga tekan holo terus ngomong juga kayak misalkan kamu nyuruh aku pulang karena bosan denganku kan jadi kayak kamu pengen musir aku kan dan lain-lain jadi kayak jadi kayak negative thinking terus gitu tadi pas momen di akhir tadi lho karena emang si Laura sendiri pun juga enggak ngomong kayak gimana bahkan tadi waktu pada saat si holo tadi minta buat berhubungan gitu kan dan bisa memang dia tuh kan akhirnya sekarang sendiri nih kalau misalkan dia berdua kan jadi saya sama anaknya gitu itu mungkin dia bisa gitu tapi kira sih ho si Laura saya nggak mau gitu karena kan dia baik gitu kan maka ada istilahnya apa namanya kayak gitu dan yah istilahnya dramanya berakhir dengan potensial bahwa ya kemungkinan mereka bakal misah lagi ya dan si holo tiba kasar bakal sama-sama sih amati gitu ya tiga kita nanti gimana penyelesaiannya bagus sih apa rasa just-just-just-dek-dek-dek-dek-dek-dek itu kalau yang versi lama kan gue lupa ceritanya ya tapi kalau dirimak sebagus kayak sebagus ini betul-betul yang versi aslinya juga bagus juga kali ya tapi this is good gitu jadi untuk episode ke-16 ya dari Spice and Wolf Terima kasih jangan lupa tanda comment subscribe dan juga notifikasi selanjutnya pada episode berikut episode ke-17 kayak gitu guys kita terima kasih bye musik